Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman hati yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Ada dua pertanyaan Dan dua pertanyaan ini akan coba saya jawab Insyaallah kalau bisa saya jawab Dan kalau tidak bisa nanti saya akan tanyakan pada yang lebih tahu Nanti saya akan jawab kemudian Baik Pertanyaan pertama dari Jessica Apa hukumnya jika hutang kepada orang tua Belum lunas Tetapi orang tua sudah meninggal dunia Apa yang harus saya lakukan Jika akad hutangnya hanya diketahui oleh kami berdua Baik Pertama ingin saya sampaikan dulu bahwa Kaitan dengan ayat-ayat hutang ini Nanti Jessica dan teman hati semua bisa melihat di dalam Pertama surat Al-Baqoro ayat 280 Surat nomor 2 Kemudian surat Al-Baqoro juga di 282 dan Al-Baqoro 283 Lalu di An-Nisa 11 An-Nisa 12 At-Tobah 60 Ini ada kaitan dengan hutang maksudnya Kayak ayat-ayat yang berkaitan dengan kata hutang disitu Kemudian At-Tur 40 dan Al-Qalam 46 Nah pada kondisi yang seperti ini Kita akan melihat bahwa ketika akadnya itu hanya diketahui oleh Anda dan orang tua Anda Maka ketika sudah meninggal dunia Kewajiban untuk melakukan hal itu adalah kepada ahli waris Dan Anda termasuk ahli waris itu Jessica Jadi oleh karena itu Yang wajib nanti membayarkan hutangnya adalah ahli warisnya Anda karena yang berhutang kepada orang tua Maka Anda membayarkan itu kepada orang tua Kepada ahli waris ya kepada diri Anda sendiri Sebaik-baiknya hutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini Dalam tanda kutip karena Anda berkeluarga satu nasab Maka pembayaran semuanya itu sebaiknya dilakukan dalam bentuk sedekah Disedekahkan kepada orang lain Dengan mengatasnamakan orang tua Anda Ini yang mungkin menjadi bagian penting dari diri Anda Dalam kaitan dengan kondisi-posisi hutang seperti ini Karena yang namanya hutang ini memang harus dibayar Tetapi biasanya kalau kita berhutang kepada orang tua Nampaknya orang tua ini pun tidak menganggap itu sebagai hutang Tetapi karena Anda meyakini bahwa akat Anda kepada orang tua adalah hutang Maka ini harus Anda bayar kepada ahli waris Zalat-zalat awli serinya adalah Anda sendiri Nah oleh karena itu ketika Anda bayar ini supaya mendapatkan pahala Maka uang yang Anda bayarkan Anda lunasi dalam konteks ini adalah Dengan mensedekahkan kepada yatim piatu Mensedekahkan kepada orang lain atas nama orang tua Anda Demikian Terima kasih Kemudian saya lanjutkan pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dari saudara arga Ada ya Jika baju saya terkena najis Tapi kondisinya tidak memungkinkan Apakah saya masih boleh sholat? Nah gitu ya Jadi saya ulangi Jika baju saya terkena najis Tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk berganti pakaian Apakah masih boleh sholat? Nah ini Dalilnya itu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan Kalau kita mau cari tentang ayat ini Maka kita akan melihat tentang najis gitu ya Hal yang berkaitan dengan najis Baik Nah disitu disebutkan bahwa La yukallifumllahu nafsan illa wus'aha Sesungguhnya Allah itu tidak memberatkan orang Ada satu ya dalam ayat yang lain dinyatakan Bahwa agama itu tidak dijadikan untuk mempersulit orang Kalau Anda sudah betul-betul mencari segala sesuatu Baju ini tidak bisa diganti Dan Anda menyakiti itu kena najis Maka Anda langsung dibelaksanakan untuk melaksanakan ibadah sholat Dan sholat itu boleh dilakukan Seperti ketika orang dalam peperangan Sudah tidak mungkin lagi Jadi apapun yang terjadi ketika itu dalam kondisi darurat Maka hal-hal yang tadinya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu boleh kita lakukan Sesuatu yang tadinya kita menyatakan itu najis dalam diri kita Itu bisa kita kerjakan Nah inilah yang menjadi indahnya di dalam hukum Islam Dia tidak pernah memberatkan umatnya Dia tidak pernah menjadikan satu persoalan itu Sehingga umat itu menjadi sulit Karena memang agama ini tidak Diciptakan untuk mempersulit manusia Tetapi justru agama ini diciptakan untuk memudahkan umat manusia Di dalam rangka menjalankan ibadah-ibadah yang Dilakukan oleh hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau memang masih bisa dilakukan Pergadian harus dilakukan Nah karena Anda menyatakan sudah tidak mungkin Ya tetap saja harus dilaksanakan itu Boleh dan syah sholatnya Dan dapat pahalah sholatnya itu Demikian mudah-mudahan bermanfaat